Seorang peserta vaksin lansia yang berusia 81 tahun, semangat datang ke tempat vaksinasi untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Dengan menggenggam tongkat dan dituntun oleh seorang anggota Babin Kamtibmas dari Kepolisian dan Babinsa dari TNI, lansia tersebut dengan semangat dan antusias mengantri, menunggu giliran di vaksin. Program vaksinasi COVID-19 yang digelar DPD KNPI Kabupaten Sumedang ini dalam rangka memperingati hari ulang tahunnya yang ke-48, pelaksanaan vaksinasi ini berlokasi di Gedung Gerahain Sunmedal, Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Selain diberikan kepada para lansia, vaksinasi kali ini pun diberikan kepada remaja untuk usia 12 hingga 18 tahun dan umum. Menurut Yusuf, peserta vaksin lansia dirinya sangat senang bisa divaksin. Meskipun setiap harinya tidak ada kegiatan dan hanya berdiam di rumah saja, namun dirinya ikut mendukung program pemerintah dengan melakukan program vaksin nasional yang akan dianjurkan pemerintah. Tidak ingin ikut divaksin? Iya. Kenapa itu harusnya? Ya karena kebajiban dari pemerintah kan tidak diharuskan vaksin. Tidak di masker itu? Tidak di masker itu? Walaupun kegiatan tidak ada, hanya di rumah saja, tapi ikut cerita. Laju vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Sumedang mencapai 3.800 dosis per hari dan hingga kini menempati peringkat kelima antar Kabupaten Sejauh Barat dengan persentase 14,62%. Meski sudah menjalani vaksinasi, diharapkan masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah dianjurkan pemerintah. Diki Guntara, Bandung TV